Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan Kapri Anjaya. Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka menjelaskan tentang komponen IASP 2020 dari Badan Akreditasi Nasional. Seperti yang kita ketahui, Badan Akreditasi Nasional memiliki IASP 2020 yang dimana terdapat empat komponen penting. Yang kali ini yang saya akan bicarakan adalah komponen manajemen sekolah. Dalam subkomponen manajemen sekolah IASP 2020 terdapat 11 subkomponen. Yang pertama adalah pencapaian visi dan misi, ini masuk satu butir inti. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepala sekolah atau madrasah, ini terdapat satu pada butir inti. Kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, masuk satu butir inti. Budaya sekolah atau madrasah ada dua butir, pelibatan masyarakat ada satu butir inti, dan untuk SLB ada satu butir, dan untuk SMK ada satu butir. Untuk pengelolaan kurikulum terdapat satu butir inti, satu butir khusus, pengelolaan sarana-parasarana, satu butir inti, dan dua butir untuk khusus SMK. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, ada satu butir inti, satu butir khusus untuk SLB, dan satu butir khusus untuk SMK. Pengelolaan pembiayaan, ada satu butir inti, pengelolaan kesiswaan, ada dua butir inti, dan penjaminan mutu internal ada satu butir inti. Oke, siap ya? Kita hari ini kita akan membahas untuk mutu komponen manajemen sekolah, ada aspek nomor 23 yang akan kita bahas hari ini. Dalam butir 23 IASP 2020 terdapat indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja, dan rangkuman penilaian. Untuk pembuktian kinerja, kita dapat menggali data melalui observasi, dokumen, dan wawancara, karena ini khusus untuk butir nomor 23. Jadi, dalam butir nomor 23, penggalian data tidak ada yang memakai angket. Oke, teman-teman, kita langsung ya, kita akan masuk kepada indikator. Di nomor 23, indikatornya ini adalah yang kita harus perhatikan adalah mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah ataupun madrasah. Nah, dalam indikator itu kita juga harus memperhatikan pernyataannya. Nah, pernyataannya itu ada kata pengembangan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan evaluasi. Itu kata kunci. Jadi, untuk capaian kinerja terdapat level 1, 2, 3, dan 4. Tentunya, capaian kinerja pada level 4 lebih kompleks atau lebih lengkap, dan mendapat nilai paling tinggi sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh sekolah dibandingkan dengan capaian kinerja pada level 3, 2, ataupun level 1. Nah, untuk level 1 dan level 2, dalam butir nomor 23, kata kuncinya adalah yang level 1 belum mengimplementasikan. Kalau belum mengimplementasikan sama sekali, itu masuk di level 1. Tapi kalau sudah mengembangkan, sudah mensosialisasikan, dan sudah mengimplementasi, itu bisa masuk level 2. Sedangkan kalau di level 3, itu sudah melibatkan pemangku kepentingan sebagai dasar acuannya. Dan sedangkan kalau di level 4, visi-misi itu sudah diterapkan secara berkelanjutan, maksimal, dan cukup baik dalam mengelola pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, di dalam butir nomor 23 ini terdapat definisi. Definisi ini adalah sesuatu yang harus dibaca oleh teman-teman supaya kita memiliki persamaan persepsi. Visi dan misi itu ada definisinya. Kalau visi itu... Visi adalah pernyataan tentang kondisi ideal sekolah atau madrasah yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 4 tahun ke depan. Nah, kalau bisa visinya juga harus menantang, namun memiliki dasar akademik ilmiah atau perhitungan real untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 4 tahun tadi. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, sedangkan kalau tujuan dari visi-misi dan tujuannya itu adalah indikator capaian. Nah, dalam butir nomor 23 hanya ada, kita hanya membutuhkan dari observasi, telah dokumen, dan wawancara. Oke, Bapak-Ibu sekalian, demikian petunjuk teknis pengisian instrumen dalam penggalian data atau informasi melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Saya akan memberikan contoh pembuktian kinerja melalui observasi. Pada butir nomor 23, yang kita minta adalah yang hanya satu aspek dan indikator kinerja yang mana dituntut untuk Bapak-Ibu perhatikan pada saat observasi di sekolah. Nah, itu adalah bagaimana mengimplementasi visi dan misi dan tujuan yang ditulis oleh sekolah. Nah, ini kita harus melihat dan melalui observasi waktu Bapak-Ibu berada di sekolah. Nah, nanti hasil observasinya, Bapak bisa tuliskan apa hasil observasinya. Misalnya, proses pembelajaran tidak menunjukkan kreasi inovasi atau apapun juga. Bapak-Ibu harus tulis hasil observasinya. Nah, yang kedua, dalam melihat kinerja, kita bisa memakai telaah dokumen. Nah, dalam telaah dokumen, ada aspek dan indikator kinerja yang juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah misalnya waktu mengembangkan visi dan misi. Ini kira-kira ada nggak ya dokumen-dokumen yang benar-benar mendukung kalau kita mau lihat sekolah itu mengembangkan visi dan misi. Misalnya dokumen apa? Dokumen rapat mengembangkan RKS dan RKM. Nah, itu bisa dilihat. Nah, hasilnya pun kita harus tulis waktu kita melihat dokumen-dokumen yang ada. Nah, ini kemudian setelah kita tulis itu ada aspek yang nomor 2, ada aspek nomor 3, ada aspek nomor 4, dan selanjutnya. Nah, setelah itu ada yang kita sebut dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teman-teman pembelajar, mari kita saksikan video tentang wawancara seorang asesor dengan kepala sekolah, guru komite sekolah, dan perwakilan siswa. Yuk, kita simak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yusro. Kita lanjutkan ya. Oke Pak. Silahkan Pak Yusro. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kemarin pada saat pembukaan, saya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang sekolah yang Bapak pimpin. Kemudian saya juga mendapatkan informasi tentang kepemimpinan Bapak. Bapak sudah memimpin sekolah ini kurang lebih 12 tahun begitu ya. Betul. Luar biasa prestasi yang sangat baik sekali menurut saya. Terima kasih Pak Yusro. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan dan mohon informasi jawaban, klarifikasi dari Bapak. Yang pertama adalah bagaimana Bapak mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah selama Bapak memimpin sekolah ini. Ya, terima kasih Pak Yusro. Dalam saya mengembangkan visi dan misi sekolah, saya memang tidak melibatkan komite sekolah. Oh gitu. Saya buatkan visi dan misi itu sendiri. Dan pada akhirnya saya meminta komite sekolah untuk menyetujui apa yang saya buat. Oh begitu. Betul. Jadi tidak banyak melibatkan pihak ya Pak ya? Tidak. Dalam penyusunan, dalam pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah ya? Betul. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak mengukur ketercapaian dari visi, misi, dan tujuan sekolah Bapak? Ya, ini pertanyaannya cukup bagus sekali nih Pak Yusro ya. Dalam mengukur itu, saya sejujurnya saya katakan hanya menggunakan perasaan saya. Saya yakini selama dalam saya memimpin selama 12 tahun itu, tidak terlalu jauh meleset perasaan saya dengan apa yang dihasilkan oleh sekolah saya. Oh begitu ya. Jadi selama ini memang Bapak tidak pernah mengukur seberapa jauh visi dan misi serta tujuan sekolah yang Bapak pimpin selama kurang lebih 12 tahun ini ya? Secara tertulis tidak, tetapi saya mengukur dengan menggunakan perasaan saya tadi itu. Wow, menggunakan perasaan ya? Menggunakan perasaan. Wah, biasa. Baik. Berikutnya, seberapa sering visi dan misi yang ada di sekolah Bapak ini Bapak modifikasi atau Bapak ubah atau Bapak perbaiki begitu? Ya, dalam 12 tahun ini visi dan misi yang saya kembangkan di awal itu, itu sampai sekarang belum saya melakukan perubahan apapun. Belum ada perubahan? Karena menurut pandangan saya, bahwa apa yang mau saya capai dalam visi dan misi itu belum sepenuhnya itu bisa diwujudkan oleh sekolah. Dalam hal ini dibawa kemimpinan saya, oleh karena itu saya tidak mengganti visi dan misi itu selama kurang lebih 12 tahun itu. Oke, berarti selama Bapak menjabat sebagai pimpinan Kepala Sekolah di sini memang belum pernah ada perubahan terhadap visi dan misi? Belum pernah. Oke, saya pikir cukup Pak pertanyaan saya pada hari ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas diskusinya pada hari ini. Saya pikir sudah cukup. Beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab. Terima kasih Pak Yusro. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mari. Assalamualaikum Pak, saya Yusro dari BAN SM. Saya Budi, Guru Agama di sini Pak Yusro. Terima kasih. Silahkan duduk Pak Yusro. Terima kasih Pak Budi. Pada hari ini, melanjutkan dari pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah tadi pagi, saya akan menanyakan beberapa hal kaitannya dengan visi dan misi sekolah. Nah, Pak Budi ini kan salah seorang guru yang sudah lama, saya perhatikan sudah lama. Nah, tentunya Bapak memahami terkait dengan manajemen sekolah yang ada di sekolah ini. Yang pertama Pak adalah, apakah Bapak memahami bagaimana sekolah itu mengembangkan dan menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yusro. Kalau boleh saya jujur, terus terang saya tidak tahu banyak tentang visi dan misi sekolah. Tapi setahu saya, Kepala Sekolah ini banyak melibatkan komite sekolah. Hanya komite sekolah saja yang Bapak paham? Setahu saya, demikian. Oke. Kemudian, apakah Bapak juga mendapatkan informasi kapan visi, misi, dan tujuan sekolah itu disosialisasikan? Bapak Kepala Sekolah pernah menginformasikan kepada para guru bahwa ini pernah disosialisasikan pada masa penerimaan siswa baru, yaitu pada masa orientasi siswa. Itu yang pernah disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada para guru, Pak Yusro. Oke. Jadi hanya sekali saja ya Pak ya? Setahu saya begitu. Pada masa orientasi sekolah ya? Baik. Berikutnya Pak, sebagai guru yang mungkin senior ya Pak ya di sekolah ini gitu ya, apakah Bapak pernah memberikan masukan terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah ini? Ya, saya kan hanya seorang guru agama, Pak Yusro. Apa sih saya sebagai seorang guru? Setahu saya itu Wakil Kepala Sekolah lah tugasnya. Oh, hanya Wakil Kepala Sekolah saja ya? Iya, betul. Yang berhak untuk memberikan masukan. Setahu saya begitu, Pak Yusro. Atau mungkin ada guru yang lain selain Bapak yang juga bertugas untuk memberikan masukan terhadap visi dan misi sekolah? Wah, saya nggak tahu persis ya Pak Yusro. Tapi setahu saya Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah saja ya? Betul. Baik. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, apakah Bapak juga pernah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sekolah Bapak? Ya, sebagai seorang guru, apalagi seorang guru agama, pernah lah memberikan rekomendasi. Tapi mungkin saja rekomendasi saya belum sesuai dengan keinginan Kepala Sekolah. Ya sudah lah, begitulah Pak Yusro. Oh gitu ya? Jadi rekomendasi yang diberikan sekedarnya saja begitu ya? Ya begitu, inginnya sih memberikan rekomendasi dan didengarkan, tetapi ya apalah saya sebagai seorang guru begitu. Oke, baik-baik. Terima kasih atas informasinya dan diskusinya pada hari ini Pak Budi. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu dalam mengajar di sekolah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sama Pak Yusro atas kunjungannya. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama, terima kasih. Saya Yusro dari asesor BAN SM, Pak. Iya, terima kasih Pak Yusro. Saya Abdul Malik, ketua komite sekolah di sini. Oke. Senang bisa berjumpa dengan Pak Malik selaku ketua komite sekolah. Dan pada hari ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan manajemen sekolah, Pak. Mohon Bapak berkenan untuk nanti bisa kita diskusi begitu. Ya, dengan senang hati Pak. Silahkan saja. Saya juga enggak tahu ini kenapa kok saya jadi ketua komite sekolah ini. Padahal saya sibuk tapi teman-teman yang nyuruh tapi ya gimana lagi. Silahkan mudah-mudahan saya bisa membantu. Baik. Yang pertama Pak Malik terkait dengan visi dan misi sekolah ya. Apakah Bapak mengetahui bagaimana proses penyusunan, kemudian pengembangan, visi, misi, dan tujuan sekolah? Waduh, rasanya saya enggak begitu involved itu dalam hal-hal kayak begitu. Ya gimana ya, saya sendiri sibuk banget dengan urusan saya sendiri. Tapi ya seperti tadi saya katakan, karena teman-teman semua menghendaki saya yang jadi komite, ya saya terima. Ya konsekuensinya ya mereka lah yang harus lebih banyak kerja. Biasanya sampai saya, saya tinggal tanda tangan saja. Oh gitu. Tapi bagaimanapun juga, saya menghormati kerja mereka lah. Pasti saya baca dulu dengan baik sebelum saya tanda tangan. Oke. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak tidak begitu mengikuti ya Pak ya, perkembangan, kemudian juga mungkin saja tidak terlibat dalam penyusunan visi dan misi. Berikutnya apakah Bapak juga mendapatkan informasi bagaimana sekolah itu mensosialisasikan visi, misi, dan tujuannya? Enggak juga itu, saya enggak begitu paham juga gimana mereka mensosialisasikan. Ya paling-paling, paling-paling seperti waktu anak saya baru masuk, ya mereka berikan saja surat edaran itu, ya saya sebagai orang tua saya baca. Tapi lebih dari itu, saya kok enggak tahu ya, ada sosialisasi atau tidak. Atau mungkin ada sosialisasi yang Bapak tidak hadir atau apa begitu? Nah itu agak susah saya ngikutin, yang kayak model-model kayak begitu ya. Saya kalau ada pertemuan yang penting sekali, biasanya saya dikasih tahu ya, saya usahakan hadir. Tapi mungkin ini sosialisasi sesuatu yang kepala sekolah dan guru-guru merasa mereka bisa melakukannya sendiri dengan baik, sehingga mereka enggak ganggu-ganggu saya. Oh gitu ya, baik. Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaan saya untuk diskusi kita ini. Selama Bapak menjabat atau diberikan tugas sebagai Ketua Komite Sekolah, apakah Bapak pernah memberikan masukan untuk perbaikan sekolah kepada kepala sekolah? Ya, gimana ya? Saya pikir sekolah baik-baik aja itu, dan kalau saya lihat anak-anak saya juga kelihatannya seneng-seneng aja. Enjoy ya Pak, enjoy aja. Saya pikir juga sekolah sudah jalan dengan baik. Oh begitu, baik-baik. Oke, Pak Malik, terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Saya sudah mencatat beberapa informasi penting terkait dengan manajemen sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya, memberikan informasi kepada saya tentang sosialisasi dan pengembangan visi dan misi sekolah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yusro, intinya ini sekolah baik-baik aja kok. Oke, baik-baik. Jadi nggak usah anulak, nggak usah gimana lah. Intinya ya semua kelihatannya juga happy, gurunya happy, kepala sekolah happy, nggak pernah terjadi apa-apa. Tawuran juga nggak pernah di sini, yang anak juga tertib, yaudahlah. Kan itu aja intinya sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Malik atas waktu dan diskusinya. Sama-sama. Selamat siang nak. Selamat siang Pak. Oke, saya kenalkan dulu ya. Bapak Pak Yusro, asesor badan akreditasi sekolah dan madrasah. Nah, pada hari ini Bapak akan menanyakan beberapa hal tentang sekolahmu. Namun sebelum itu, siapa sih namamu? Nama saya Dwi Aradisti, Pak. Panggilannya siapa? Panggilannya Dwi. Dwi ya? Iya. Kelas berapa Dwi? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Baik, pertanyaan pertama nih buat Dwi ya. Dwi ingat nggak? Apakah Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan sekolah yang lain pernah menginformasikan atau mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan sekolah? Pernah, Pak. Sewaktu saya pertama kali masuk sekolah, Bapak Kepala Sekolah memberitahukan kepada seluruh siswa di lapangan upacara. Hanya sekali di lapangan upacara? Di waktu yang lain nggak ada? Tidak pernah. Oh, tidak pernah ya? Baik. Berarti sudah pernah dong disosialisasikan tentang visi dan misi sekolah ya? Iya. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Apa visi dan misi sekolahmu? Apa ya? Lupa, Pak. Masa lupa? Tadi katanya sudah pernah disosialisasikan? Lupa, tapi nanti saya bisa tanyakan lagi ke Ibu Kapri. Oke deh. Pertanyaan terakhir dari Pak Yusro. Apa sih harapanmu untuk sekolah ini? Saya ingin guru-guru mengajar dengan lebih baik lagi. Oke. Dan tidak pernah bolos, Pak. Oke. Kemudian, Bapak Kepala Sekolah juga seharusnya lebih banyak ada di sekolah. Oh, berarti selama ini Bapak Kepala Sekolah jarang hadir di sekolah? Iya, jarang. Oh, mungkin sibuk kali ya? Iya, mungkin, Pak. Terus, kantinnya itu bisa direnovasi juga. Karena kelihatannya sudah sangat jorok, Pak. Sudah sangat jorok ya? Berarti tentang kebersihannya dan sebagainya perlu diperhatikan. Oke. Terima kasih, Dwi, atas diskusinya, atas informasinya. Ini sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih, Dwi. Selamat-sama, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, teman-teman. Tadi adalah tayangan video tentang wawancara dengan beberapa narasumber. Nah, teman-teman. Setelah melihat dari video wawancara, lalu kita melihat tabel yang nomor tiga, yaitu tentang pengumpulan data wawancara. Nah, di sini kita harus konsentrasi sekali menuliskan apa yang tadi hasil-hasil yang kita dapatkan dari wawancara di dalam tabel nomor dua tiga. Yuk, kita simak satu persatu. Dalam tabel kerja dua tiga, poin tiga, yaitu tentang pengumpulan data melalui wawancara, ada beberapa kolom yang harus diperhatikan. Jadi, ada kolom kedua tentang aspek yang diwawancarai dan kolom ketiga, empat, lima, enam, yang di mana kita bisa menuliskan hasil wawancara, yaitu hasil wawancara dengan kepala sekolah atau wakilnya, hasil wawancara dengan guru, perwakilan orang tua, dan siswa. Yang pertama dalam tabel kerja dua tiga, poin tiga, yaitu tentang pengembangan visi, misi, dan tujuan. Nah, hasil wawancara tadi, kita bisa menuliskan, kepala sekolah tidak melibatkan pemangku kepentingan. Dan, hasil wawancara dengan guru, kita juga semua bisa melihat, hampir semua guru mengatakan tidak dilibatkan dalam menyusun visi dan misi. Orang tua sangat sibuk dan tidak dilibatkan. Itu hasil wawancara dari orang tua. Begitu juga dari siswa. Siswa tidak dilibatkan. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua, aspek mensosialisasikan visi dan misi serta tujuan, itu kita menuliskan hasil wawancaranya, yang tadi kita sudah wawancara dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Begitu juga selanjutnya tentang perbaikan visi, misi, dan tujuan secara berkelanjutan. Oke. Nah, setelah semua instrumen-instrumen untuk kita mendapatkan masukan, ya, kita mulai membuat rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini, ini benar-benar harus diperhatikan. Yang itu adalah, Dalam tabel rangkuman, perlu diperhatikan petunjuk pengisian tabel berikut ini. Bapak-Ibu yang harus diperhatikan adalah, untuk tabel pada kolom 3, ini kita lihat bahwa setelah selesai menulis, klik save untuk dapat lanjut ke kolom 4, dan Bapak-Ibu tidak dapat kembali lagi ke kolom sebelumnya. Jadi, diperhatikan apa yang ditulis di kolom 3, itu kalau sudah di save, tidak dapat kembali lagi. Dan yang kedua, yang harus diperhatikan adalah, pada tulisan pada kolom 6, setelah Anda menulis catatan, kemudian klik next, nah, setelah mengklik next, lagi-lagi, Bapak-Ibu tidak dapat kembali ke kolom sebelumnya. Yuk, kita perhatikan, kolom-kolom yang terdapat dalam tabel rangkuman. Nah, ini dalam kolom nomor 1 adalah nomor, kolom 2 adalah aspek kinerja putir, ini akan keluar dengan otomatis. Nah, kolom nomor 3, Bapak-Ibu silakan menuliskan deskripsi dari hasil observasi wawancara dan mencermati dokumen. Jadi, dituliskan kesimpulannya. Setelah selesai, klik save. Nah, Bapak-Ibu harus perhatikan, setelah klik save, itu Bapak-Ibu tidak bisa kembali ke membetulkan apa yang Bapak-Ibu tulis di kolom nomor 3. Setelah klik save, akan keluar level kinerja di kolom 4, yang di mana dibagi menjadi A, B, C, dan D. Dari hasil deskripsi yang Bapak-Ibu tulis, Bapak-Ibu silakan memilih level kinerja yang mana yang cocok mendeskripsikan dari hasil observasi wawancara dan mencermati dokumen tadi. Nah, ini misalnya saya pilih D. Begitu klik D, maka di kolom 5 akan keluar skor kinerja yang di mana Bapak-Ibu harus pilih antara skor kinerja yang paling rendah, yaitu nomor 1, atau skor kinerja yang paling tinggi di nomor 3 pada pilihan Bapak-Ibu. Jadi, misalnya milih D, kemudian di kolom 5-nya saya milih yang paling baik, yaitu nomor 3. Setelah itu di kolom 6, Bapak-Ibu silakan mencatat jika Bapak-Ibu ada catatan lain atau misalnya ternyata Bapak-Ibu ada tidak sesuai dengan kolom 3 atau kolom 4, itu silakan ditulis catatannya. Setelah selesai, Bapak-Ibu harus mengklik Next. Nah, ingat lagi, kalau Bapak-Ibu sudah klik Next, Bapak-Ibu tidak bisa kembali untuk melihat aspek kinerja butir 1 tadi. Kita akan melanjutkan di butir 2. Butir 2 juga akan sama prosedurnya. Bapak-Ibu melihat di kolom 3, mengisi kolom 4, skor kinerja di klik 5, dan jika ada catatan ditulis. Kemudian Next, untuk aspek yang ketiga, keempat, kelima, dan selesai. Begitu selesai di aspek kinerja yang kelima, Bapak-Ibu akan keluar di paling bawah, tentukan apakah Bapak-Ibu asesor pertama atau kedua. Jika Bapak-Ibu asesor pertama, maka dilingkari nomor 1, kemudian ditulis nama lengkap dan niah. Nah, setelah itu skor butir akan keluar secara otomatis, yaitu dengan formula total skor aspek dibagi dengan jumlah aspek dikali 3. Nah, demikian Bapak-Ibu untuk tabel rangkuman. Semoga bermanfaat. Bapak-Ibu sekalian, demikian penjelasan mengenai cara melakukan penskoran dan membuat kesimpulan atau professional judgment untuk IISB 2020 tentang komponen manajemen sekolah. Nah, silakan Bapak-Ibu mengakses channel BANSM untuk melihat contoh-contoh komponen lain. Semangat akreditasi transparan, terpercaya, dan profesional. Salam, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Terima kasih telah menonton!